Assalamualaikum wr. wb disini saya akan memberikan cara tentang pemberian obat rawat inap jadi nanti di rawat inap itu ada beberapa cara pemberian obat silahkan dilihat nanti kira-kira yang mau diaplikasikan yang mana oke terus pada kondisi dan pada kondisi tentu itu harus pakai apa gitu ya oke saya jalankan dulu hansanya oke oke ini saya masuk ke menu rawat inap ini pasiennya rawat inap jadi nanti ada beberapa opsi untuk rawat inap yang pertama adalah kalau misalkan lewat input resep dokter jadi dokter meresepkan obat untuk pasien tersebut nah input resep dokter nanti obatnya ngambil di parmasi itu ya seperti ini caranya seperti ini caranya ini ya biasa tinggal masuk aja misalkan mau dicarinya coba amok ada gak ya amok kok amosiklap misalkan ya 10 3x1 oke misalkan coba paracetamol kalau gak parah kalau gak ada ya amok yaudah yang ada aja abefas abefas ini berarti 10 misalkan ya 3x1 oke lalu disimpan nah nanti ini tinggal ngambil ke parmasi perawatnya nah nanti parmasi mereka akan ngecek di daftar resep dokter mereka akan ngecek disini nah ini kita tadi rawat inap nah disini nah mereka akan tim parmasi akan menyiapkan obatnya tersebut oke akan divalidasi disimpan dan akan memprintkan labelnya oke seperti ini oke itu input resep dokter ada lagi yaitu namanya data pemberian obat nah kalau ini data pemberian obat ini adalah kita memberikan obat-obatan yang di depo tertentu nah depo menulis ini kliknya misalkan deponya pilih ini kan depo apotek defaultnya misalkan depo rawat inap gitu kan misalnya deponya depo anggreg nah pilih depo anggreg lalu di refresh nah gak ada kan ini harus dimutasikan dulu berarti nanti misalnya kalau di 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 rawat inap itu kan ada troli ya troli emergency biasanya disitu nah itu berarti nanti pilih di deponya nanti seperti tadi masukin lagi disini oke ya jadi kalau yang pemberian obat itu untuk yang di depo oke ada lagi yang menerapkan ODD untuk ODD jadi kalau misalkan ODD pakai menunya klik kanan obat ini permintaan stok obat pasien misalkan akar bose mintanya 3 oh sorry gak ada ya yang ada aja ini asetensa aja misalnya 3 buat 1 hari ihh kalau gak ada juga yang ada stoknya yang ada stoknya akran aja ini 3 ini berarti 3x1 oke disimpan nah nanti ke parmasi parmasi tim parmasi akan ngecek di rawat inap daftar permintaan stok nah ini oke di approve disimpan oh misalkan diambil oh ini asal stok apotek untuk nama pasien ini permintanya misalkan dari bangsal anggrek gitu ya oke simpan yes oke bisa cetak aturan pakai sip nah nanti kalau yang seperti ini kalau permintaan stok itu dari rawat inap setelah diambil obatnya dari apotek harus memberikan ke pasiennya lewat menu data pemberian obat yang checklist yang ini nah ini ya akran ini kan dari masuk 3 nih dari apotek nah ini berarti pemberiannya misalnya pagi siang malam oke oke pagi masuk udah nanti siang masuk nanti malam masuk oke itu jadi harus dimasukin kesini supaya nanti masuk ke biling oke lalu disimpan yes oke seperti itu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati